Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Bioskop Simulator Encik disini akan membahas mengenai beberapa komentar kalian di konten gue sebelumnya teman-teman ya Dimana ada komentar dari RickyGaming642, dia bilang yaitu set quest ogads ya bang Encik Dan komentar selanjutnya yaitu dari NickDSG, bang bahas quest test ogads dong bang Oke teman-teman ya, jadi di konten kali ini Encik akan kasih tau kalian bagaimana cara menyelesaikan set quest test ogads untuk mendapatkan satpam di game Bioskop Simulator Teman-teman ya, buat teman-teman yang udah penasaran kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak, langsung aja kita masuk ke game Bioskop Simulatornya, let's go Oke teman-teman ya, kita udah masuk yaitu di game Bioskop Simulator seperti ini Langsung aja kalau gitu disini kita akan selesaikan set quest test ogads ya Disini teman-teman ya kita buka di journal quest, terus disini ada test ogads pergi ke kantor polisi Berarti di step yang pertama berbicara dengan NPC ogads di depan kantor polisi ya, waktu kerja Karena disini tuh bisa waktu kerja sama waktu tidur Saranku di waktu kerja aja teman-teman ya, karena di waktu tidur itu kemarin katanya ngebug Dia gak berdiri disini saat malam hari Kenapa begitu ya? Langsung aja kalau gitu di step yang pertama ini kita berbincang dengan Pak Ogads ini Halo, gue denger-denger lo pengurus Bioskop ini ya Iya kenapa? Gue denger-denger juga Bioskop lo sering digangguin sama preman sama bocek graffiti ya Kok tau? Hahaha, perkenalkan gue Ogads dan gue adalah satpam terbaik di area ini Gue penasaran apakah lo sejago kabar yang gue denger? Apakah lo cukup kuat buat ngejaga Bioskop lo sendiri? Gimana? Lo harus bisa melawan 9 preman yang mengganggu warga daerah sini Kalau udah nanti kabarin gue aja ya Siap Ogads Jadi teman-teman ya kita cek lagi di bagian journal quest ini Kalahkan 9 preman di semua waktu teman-teman ya 9 preman Berarti di step yang kedua ini kalahkan 9 preman yang ada di kota Bioskop Karena spawnnya itu 3 titik kan? 1, 2, dan 3 di halte sana tuh Ya kan? 1, 2, 3 Jadi harus perlu 3 hari waktu in game ya Untuk mengalahkan 9 preman tersebut Langsung aja kalau gitu dengan cara tidur terus bangun lagi di waktu kerja teman-teman ya Langsung aja kalau gitu teman-teman ya Kita hajar preman ini yang pertama Menggunakan baseball aja Nah langsung kita diam Terus kita hajar seperti ini Terus kita hajar lagi seperti ini Terus kita hajar Nah preman 1 sudah berhasil kita kalahkan Kita lanjut ke preman yang kedua teman-teman ya Kita lakukan seperti ini ya Untuk berulang 3 kali biar dapat 9 preman Langsung aja selanjutnya ini Kita pukul ya teman-teman ya seperti ini Kita pukul lagi seperti ini Terus kita pukul lagi seperti ini Sudah 2 Lanjut ke yang ketiga Yang ketiga itu satunya di halte bus ini teman-teman ya Langsung aja kalau gitu Kita pukul untuk preman ini ya Langsung aja Seperti ini Terus kita pukul Kita pukul dan Pukul lagi Oke kita sudah hajar 3 preman ya Dan lanjut untuk preman ke 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Perman ke 4 Perman ke 5 Perman ke 6 Perman yang ke 7 Perman yang ke 8 Perman yang ke 9 ya Udah 9 persembilan Langsung aja kita lanjut Di step yang ketiga ya Setelah kita sudah mengalahkan 9 preman Di step yang ketiga ini Berbicara dengan NPC Ogards Di depan kantor polisi ya Ini kantor polisi di depan lagi ini ya Untuk di step yang ketiga ini Langsung aja kita ngobrol lagi teman-teman ya Wih hebat juga loh Iya kenapa Tapi itu masih kurang Membuat membuktikan diri lo Tantangan lo selanjutnya adalah Lo harus usir 5 bocah gravity Yang mengganggu bioskop lo Gampang Uset sombong banget Gue suka gaya lo Tapi gaya dong Belum cukup sebagai bukti Berarti kita lanjut lagi ya Untuk di journal quest Kita cek usir 5 bocah gravity ya Untuk di step yang ke 4 Kalahkan 5 bocah gravity Di bioskop kita teman-teman ya Oke kita akan lanjut Kalau udah usir bocah gravity nya Ini 5 per 5 teman-teman ya Kita cek di journal quest teman-teman ya Usir 5 bocah gravity ya 5 per 5 Berarti di step yang ke 4 Kita udah selesai ya Kalahkan 5 bocah gravity Di bioskop kita teman-teman ya Lanjut di step yang ke 5 Berbicara lagi dengan NPC Ogats di depan kantor polisi ini ya Untuk di step yang ke 5 ini Oke Udah mulai terbukti Tapi gue belum puas Aduh Kaget Eh maaf Oke Tantangan terakhir Gue mau lo ngelawan Boss preman yang ada di taman Selama ini cuma gue dong Yang bisa ngalahin dia Jadi gue mau liat kekuatan lo Sebenarnya Hahaha Kita cek di bagian journal quest disini Tes Ogats Temui boss preman di taman Di semua waktu teman-teman ya Jadi di step yang ke 6 Kita langsung aja Kalau gitu Ke taman dulu ya Untuk menemui Yaitu boss preman ini Langsung aja Kalau gitu Nah ini dia tamannya Dan dia sudah menunggu teman-teman ya Jangan lupa Kita perlu siapkan mental kita Untuk melawan boss preman ini Langsung aja Kalau gitu Ogats Beda sama yang tadi ya Ogats 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 Lo siapa Ngapain lo lewat daerah gue Risik lo Oh mau jadi sopah lawan ya Hahaha Tapi sayangnya Gak ada orang yang bisa ngalahin gue Di komplek ini Ogats Aduh Jangan sebut nama dia Gue merinding dengernya Tapi lo bukan Ogats Jadi gue tau Lo bakal kalah lawan gue Masih berani loh Masih Eh gak om Eh masih Sini maju lu Oke Kalau begitu Kita melawan boss preman Bagaimana skill dia Kita coba pukul dulu Seperti ini Tuh Kita pukul lagi Kita pukul lagi Di bagaimana skill dia Oh dia minum nih ya Kita minum Caranya kita harus tangkis Seperti ini Lihat nih ya Kalau dia dorong Berarti kita perlu tangkis Mekanik baru nih Mana dia nih Tuh Kita coba ya Tangkis seperti ini Oh gak bisa Nah Kalau seperti itu Dia pusing tuh Tuh kan Langsung kita pukul aja Seperti itu temen temen ya Kita berhasil mengalahkan Boss preman ya Langsung aja kita hajar Seperti ini Dan ternyata Pak Ogatsnya Melihat kita bisa Berhasil mengalahkan Boss preman Wah kuat juga loh ya Oke sekarang gue yakin Kalau lo bisa Ngejaga bioskop lo Tetapi Tetap harus ada orang Yang bisa ngejaga bioskop lo Kalau lo lagi gak ada disana Dan itulah kegunaan gue Tapi duit dulu dong Hehehe Loh Tes tadi untuk apa Gue tuh gak mau kerjasama Sembarang orang Jadi lo harus buktiin ke gue dulu Kalau lo cukup kuat Buat jadi atasan gue Gaji awal gue murah kok Cuma LP 6000 Tapi karena gue tau Lo orang yang kuat Gue kasih diskon deh Jadi LP 3000 aja Gimana Murah kan Kalau lo udah ada duitnya Balik lagi kesini ya Kita cek di jurnal quest Temen temen Seperti ini Nah berikan LP 3000 Kepada Ogats ya Langsung aja Di set yang ketujuh ini Temen temennya NPC Ogats Ogats meminta LP 3000 Untuk bayarannya Langsung aja ya Di set yang ketelapan Kasihkan LP 3000 Ke NPC Ogats Dan lanjut berbicara Langsung aja kita bayarkan Seperti ini Dan langsung aja Kita berbicara lagi Dengan NPC Ogats ini Mantap Gue jamin mulai sekarang Gak ada orang yang berani Nyentuh bioskop lo Makasih ya Gue langsung otw kerja di bioskop lo Oke kalau begitu Kita cek di bagian jurnal quest Disini Dan ternyata sudah selesai Oke temen temen ya Akhirnya kita sudah mendapatkan Ya itu Satpam Temen temen ya Langsung aja kita ke bioskop kita dulu Kita sudah sampai di bioskop kita Langsung aja Kita cek disini Dan ternyata sudah ada Pak Ogats ini Temen temen ya Sudah menjaga bioskop kita Kita sekarang coba cek di komputer kita Gaji dia dulu ya Jangan lupa temen temen ya Waktu kerja Ogats 1 2 3 Kita sampai maksimal nih ya Kita maksimalin semua aja Kalau gitu Seperti ini Oke Tuh kita maksimalin aja Seperti ini Sudah aman nih harusnya nih Sip Nah Ada 2 coming sound nih Kira-kira apa nih ya Satu ini karyawan Untuk cafe Yang satunya lagi ini Mungkin di chapter 4 Temen temen ya Harusnya seperti itu ya Oke Jadi seperti itu aja ya Untuk cara menyelesaikan Side quest Test Ogats Untuk mendapatkan Satpam Di game Bioskop simulator ini Jika menurut temen temen Konten ini sangat bermanfaat Dan informatif Buat temen temen Kalian jangan lupa Untuk selalu Ditinggalkan like Comment dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan babes semuanya Terima kasih banyak Akhirnya kita mendapatkan Sampampak Ogats Ini mantap sekali Sampai jumpa di konten selanjutnya